Seorang pemuda berinisial S dibekuk jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskim Polres Karawang pada Jumat 28 Juli 2023 dini hari. Pemuda itu ditangkap usai melakukan aksi pembunuhan terhadap pemilik kios jamu berinisial F di Dusun Selang II, Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto, Hadi Caksono mengatakan, kejadian berawal ketika pelaku hendak meminta minuman keras secara gratis kepada korban pada selasa 18 Juli 2023. Kami berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang rupanya sering berpindah-pindah tempat peristiratannya. Jadi di sekitaran daerah Batu Jaya, kemudian sempat di rengas day clock dan sebagainya. Namun Alhamdulillah tadi pagi, sekitar pukul 02.00, tim Bangga Buwana berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di sebuah rumah, yaitu di daerah Kecamatan Batu Jaya. Pelaku berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur untuk merumpukan pelaku. Ada pun pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku S ini, yaitu pasal 351 ayat 3, yaitu penganian berat dengan ancaman hukuman 7 juta penjara, dan ternyata yang bersangkutan itu juga melupakan residivis narkoba yang baru bebas pada tahun 2015, setelah menjalani penjara selama 5 tahun karena kasus kepemilikan gajah. Selesai. Pelaku orang mana, Pak? Pelaku orang majalaya. Pelaku orang majalaya. Proses itu, profesi itu? Bukan menggunakan penjara apa botolnya? Ya, ada botol dan juga ada sejata tajam yang saat ini masih kami mencari. Dan ada indikasi kejataan lain yang dilakukan pelaku nggak selain kemarin residivis itu? Ya, sekarang kami baru bisa menyimpulkan bahwa ada tindakan premanisme di sini, berbicara untuk melakukan pemerasan supaya bisa mendapatkan minuman tadi. Apakah dia salah satu anggota geng atau apa gitu, Pak? Tidak sifatnya pribadi, murni tadi karena tidak memiliki pekerjaan, pengangguran yang bersangkutan, hanya pada saat itu hanya ingin meminta minuman. Pelaku itu? Pelaku bersembunyi, jadi beberapa sepuluh hari terakhir ini berpindah-pindah tempat. Dari mulai temannya, kemudian sempat di keluarganya, tapi yang tadi malam itu ada di tempat temannya. Motifnya sakit hati, karena tidak diindahkan harapan yang selalu diberikan minuman. Satu botol? Satu botol, ya, tapi yang dikasih uang Rp5.000. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan baru melakukan waktu hari selesai saja. Namun demikian akan kami dalami apakah memang terjadi pemerasan ataupun tindakan primalisme terhadap orang-orang yang lain. Kami akan dalami. Mampu-mampu, ya, mampu-mampu. Oke? Oke. Dudur, dudur. Dudur. Dudur, duduk, 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 duduk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton